enggak ada ya emang gak ada rip gitu waduh itu berarti layar tancap setan dong kata si mas huripnya iya emang layar tancap setan gak ada bekas sama sekali disana ada keramean atau apa lagi yang disitu tanemannya tuh lebar nah 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 oh 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 kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yunus di Blitar Mas Yunus menceritakan sebuah kejadian atau pengalaman yang dialami sama Mas Yunus itu di awal tahun 2000-an jadi bisa jadi 2001-2002 ya pokoknya awal-awal nah waktu itu Mas mas salah satu kawannya Mas Yunus Mas Yunus ceritanya eh Mas Surip itu salah satu temannya Mas Yunus yang boleh dibilang itu cukup berhasil jadi pekerjaannya itu lumayan cukup ini apa namanya perkembangannya itu lumayan cukup cepat secara finansial pun ya Mas Surip itu dianggapnya bos lah waktu itu nah Mas Yunus ada satu lagi temannya Mas Bejo itu mereka bertiga itu biasa main bareng seperti itu sampai suatu hari ada sebuah undangan ada satu kabar kalau Mas Surip itu mau bangun rumah ya Mas Yunus seneng ya plus ada irinya juga waktu itu wah Surip udah bisa bikin rumah gitu aku kok iri tapi dalam hal yang positif aku kok belum ngapa-ngapain aku menikah aja belum waktu itu nah Mas Surip waktu itu udah menikah cuman memang baru-barulah belum lama belum dikaruniai anak juga waktu itu ada sesuatu yang bikin iri Mas Yunus ya terutama masalah itu dia udah nikah duluan dia bangun rumah duluan kok hebat banget ya aku pengen seperti itu katanya akhirnya ya sudah itu hanya pikiran apa namanya hanya terlintas seperti itu aja setelah tahu jadwalnya oh malam ini gitu ya akhirnya si Mas Yunus pun malam itu kurang lebih sekitar jam 7 malam acaranya itu undangannya itu selepas sholat isya pada isya kurang lebih sekitar jam setengah 8 lah umumnya Mas Yunus pun dateng setelah apa namanya ngasih tahu Mas Bejok Mas Yunus Mas Bejok Mas Surip itu sebenarnya rumahnya satu kampung cuman waktu itu Mas Surip memang mau bangun rumah masih di kampung yang sama tapi karena kampungnya itu banyak sawah kanan kirinya kebon perkebunan kayak gitu perkebunan warga sama sawah-sawah kayak gitu nah meskipun satu kampung tapi Mas Surip tadi bangun rumahnya di area dekat persawahan jaraknya lumayan cukup jauh kalau jalan kaki ya hanya beberapa ratus meter lah tapi termasuk lumayan cukup jauh berangkatlah si Mas Yunus sama Mas Bejok malam itu jalan kaki plus warga-warga yang lain tetangga-tetangganya Mas Surip yang asli termasuk ya tetangganya Mas Yunus itu juga diundang rombongan lah berangkat rame-rame berbondong-bondong berbaris begitu ngelewatin jalur sawah ya ada omongan-omongan Surip kok bangun rumah disini gitu sendirian aja ya mungkin karena tanahnya emang adanya disitu ya kok bangun rumah sendirian begini ini lumayan sepi loh di area sini waktu itu ya Mas Yunus juga berpendapat sama iya ya kok Surip bangunnya disini kok gak yang tanah disana aja tapi udahlah biarin aja mungkin dia iseng-iseng kali bangun rumah disini buat apa ya kayak perintis gitu ya rumah-perintis rumah yang dibangun pertama di area persawan tersebut mungkin seperti itu berangkat mereka singkat cerita ya di perjalanan banyak omong-omong ini itu sampelah di lokasi udah saat sampai di lokasi itu udah disambut sama keluarganya Mas Surip terutama yang laki-laki ada adiknya ada bapaknya Mas Surip juga ada bapak mertuanya juga gitu ya acara malam itu adalah acara selamatan kalau di istilah orang Tegal gitu itu tuh buka kaki selamatan acara selamatan mau bangun rumah jadi sebelum di apa-apain begitu ya itu tuh kayak gitu diselamatin dulu lah nah begitu kesan itu kok kayak di lapangan lampu pun pakai gak tahu lampunya waktu itu pakai apa lampu pun ya seadanya lah seperti yang penting bisa kelihatan tikarnya ada makanannya ada berkat-berkatnya jinjingannya seperti itu loh terlihat semua disana rame mungkin ngundang kurang lebih sekitar 40 atau 50 orang waktu itu jadi malam itu ya di pinggir sawah itu syahdu banget salah satu acara selamatan yang menurut Mas Junus itu syahdu gitu ya nikmat malam-malam gelap di tengah sawah ngumpul sama warga yang lain ngobrol-ngobrol berdoa bareng kayak gitu itu rasanya nikmat mana anginnya waktu itu lumayan cukup kencang lagi wah itu salah satu malam yang boleh dibilang gak bisa dilupakan oleh si Mas Junus udah singkat cerita acara selamatan pun selesai ya ada sambutan-sambutan sedikit lah ada yang nanya-nanya ke Mas Rip tadi Rip kok bangun rumahnya disini Rip gitu ya jawabannya Mas Rip enteng ya orang adanya disini jawabannya cuma segitu udah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita ini soalnya ngeganggu nih pikiran kayak gini jadi sekarang aja diomongin sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih untuk kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya lapak horror kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk super thanks terima kasih banyak semuanya semoga kebaikan-kebaikan itu nanti semua dikembalikan lagi ke kawan-kawan menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat nantinya amin baik kita lanjut lagi acara selamatan ngumpul sama warga itu udah selesai beberapa warga itu ada yang pulang duluan ada yang bertahan disana nah Mas Yunus sendiri itu sebenarnya mau pulang tapi Nus pulangnya bentar lagi aja kata si Mas Suribnya ya si Mas Bejo juga sama Jok kamu jangan pulang dulu Jok nanti Jok ya 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 udah masih medangan masih ngobrol-ngobrol disana sampai akhirnya begini Rip aku tak pulang dulu ya kata-kata lu ngapain pulang disini aja nemenin aku disini kita medangan kita melekan kita begadang disini yuk kata si Mas Surib Mas siapa tadi Mas Yunus itu seneng diajak seperti itu cuman masalahnya adalah ini kan ada berkat gitu ya ada jinjingan itu oleh-oleh gitu kalau ditaruh disini nanti gak kemakan itu tuh matengan gitu ya ada nasinya ada lauk banyak macem Rip tapi aku pulang dulu ya tak bawa balik ini buat orang-orang di rumah oh iya bener ya yaudah disana pulang tapi beneran ya kesini lagi kesini lagi kata si Mas Suribnya Mas Yunus pun mengiangkan akhirnya sama Mas Bejo pulang ada beberapa warga sisanya disana itu pun pulang disitu masih ada keluarganya Mas Surib udah mereka pulang Mas Yunus pun ngasih ini ya jinjingannya ke keluarganya keluarganya Pak Bu ini barangkali nanti lapar atau gimana ini dimakan ya ya makasih ya Nus gitu gimana disana ya cerita sedikit mengenai kondisi lokasinya suri wah Pak lokasinya di tengah sawah Pak katanya begitu kanan kirinya tuh gak ada belum ada tetangganya yang deket ada tetangga mungkin kayaknya jarangnya sekitar 30 atau 40 atau 50 meter mungkin Pak lumayan cukup jauh waktu itu nah udah gak lama di rumah Mas Yunus pun berangkat lagi nyamperin si Mas Bejojo ayo kita kesana lagi yuk Jok ayo 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 Mas Bejo pun kesana dan Mas Bejo itu sebenarnya ngomong aku itu sebenarnya gak enak badan kata si Mas Bejo cuman ya gak enak juga sama Surib udahlah aku ikut aja wis ikut gitu ya aku habis minum obat ini paling nanti tidur kata si Mas Bejo ya ya udah gak apa-apa gak apa-apa bawa jaket bawa ini bawa dia kan pake sarung begini kan ini dibuka ini udah jaketan si Mas Bejo udah jalan mereka berdua menembus malam kurang lebih waktu itu sekitar jam 9 malam di kampung itu udah mulai cukup sepi hanya ada beberapa tongkrongan anak muda yang gak banyak jumlahnya lewat mereka nyapa pemuda-pemuda tersebut sampai mereka pun memasuki area yang udah gak ada orang lagi udah deket sama lokasi pembangunan rumahnya Mas Surib tadi berangkat mereka singkat cerita sampelah disana begitu sampai disana ternyata Mas Surib itu gak sendirian ada adiknya ada adiknya dua orang laki-laki semua itu disitu ada bapaknya Mas Surib bapak mertuanya itu udah pulang gitu jadi ada bapaknya Mas Surib juga disana mereka itu apa ternyata bikin tenda-tendaan ya bikin tenda dari terpal gitu rencananya mereka itu kalau misal ngantuk apa itu bisa pake lah tidur disitu soalnya itu anginnya lumayan cukup kenceng ya daerah sawah gitu akhirnya apa ya sudah bapaknya si Mas Surib pun masuk ke dalam tenda adiknya Mas Surib pun masuk ke dalam tenda tinggal mereka bertiga doang Mas Yunus, Mas Surib, sama Mas Bejo malam-malam itu mereka udah ngumpul disana ya gak ada penghalang karena itu udah dibersihin tanahnya kan udah diuruk juga jadi setara sama agak sedikit tinggi dari jalanan di area tersebut ya ngobrol-ngobrol cerita-cerita Mas Yunus kan membuka dengan Rip gimana rahasianya Rip biar aku bisa seperti kamu kata si Mas Yunus Mas Suribnya gak ngasih penjelasan apa-apa cuman ketawa aja ya yang penting berusaha katanya rejeki itu udah ada yang ngatur rejeki itu gak akan tertukar kata si dalam hatinya Mas Yunus alah ini kayak gini bukan jawaban gitu enggak Rip ya pokoknya ngobrol-ngobrol masalah itu sampai akhirnya ada beberapa tetangga ternyata nyusul kesana ada 4 orang tapi dalam cerita ini tuh gak disebutkan namanya siapa aja hanya disebutkan 4 orang ya alhasil malam itu mereka lumayan cukup lama lumayan cukup rame ya ada 7 orang ngumpul disana dengan pencahayaan yang bener-bener seadanya waktu itu Mas Yunus juga gak tau ini listrik dari mana gitu genset kayaknya sih gak ada apa mungkin nyalur dari tetangga itu juga lumayan cukup jauh gitu yes pokoknya kayak gitulah ada cahaya itu pun remang-remang karena malam dingin Mas Bejok dan beberapa orang-orang tersebut tetangganya itu nyari kayu atau nyari apa yang bisa dibikin api unggun ketemulah disana ada api unggun kecil ya mereka ngobrol-ngobrol disitu bercanda-canda ketawa-tawa segala macem begadangan lah sekitar jam setengah 12 malam hampir tengah malam mereka itu samar-samar mendengar ada suara jadi suara gedubah-gedubuk gitu ya mirip ini loh bukan gedubah-gedubuknya orang jatuh atau orang lari mirip kayak film kayak adegan film laga dimana adegannya itu berantem kayak gitu pokoknya berisik lah kayak gitu kayak orang berantem itu suara apa ya gitu kan Mas Yunus nanya yang lain juga gak tau celingak-celinguk pada denger gak iya denger awalnya suaranya itu kecil kayak kebawa angin nanti hilang lagi kebawa angin nanti hilang lagi ada yang mikir apa ada orang ini ya nanggap sesuatu ada orang hajatan terus hiburannya film atau gimana atau layar tancap kali ya ada yang bilang seperti itu oh layar tancap sekarang udah jarang katanya iya juga sih layar tancap udah jarang terus itu suara apa ya suara itu pun hilang kayak suara yang kebawa angin doang mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol lagi tanpa disadari suara itu tuh makin kenceng ya suaranya masih sama ada orang ngomongnya tapi gak jelas ada suara kayak orang berantemnya juga suara pukul-pukulan begitu eh beneran dia itu kayaknya ada film dia atau apa nah ini udah sekitar tengah malam ya udah jam 12-an tengah malam itu mereka secara tidak sengaja ada salah satu warga disana yang ngumpul disitu ngelihat mereka dia kan ngeliatnya ke arah sawah sana ya jadi ini rumahnya Mas Hurip kanan kirinya itu masih area sawah di belakang sana area sawah plus ada kebun di depannya itu sawah semuanya nanti di ujung sana itu kayak gitu ada kebun-kebun seperti itulah pohon-pohon lumayan cukup tinggi ya bukan sawah yang apa namanya tanamannya padi kayak gitu tuh bukan nah ini si warga tersebut itu ngeliat Rip itu apaan ya Rip disana ya Rip ya gak tau jadi di kebun tersebut itu ada sesuatu yang terang ada yang bercahaya-cahaya seperti itulah diperhatikan memang ada beberapa kayak titik lampu disitu yang sebelumnya itu gak ada hanya di titik tersebut itu kan kebun terlihat memanjang sebelah kanan kirinya itu kosong dalam artian gak ada lampu sama sekali karena memang disitu gak ada rumah di tengah-tengah disana itu kayak gitu ada yang bercahaya ada lampu-lampu kecil plus kayak di tengahnya itu cahayanya tuh kayak kedap-kedip kayak film kayak layar tancep tapi dilihat dari kejauhan dan itu pun ketutup beberapa pohon kayak itu gak terlalu jelas nah disitulah mereka tuh yakin kayaknya ada layar tancep deh disana kayaknya ada layar tancep ada yang bilang seperti itu nah mas Bejo waktu itu yuk coba tengokin yuk ngajakin ngajakin yuk coba tengokin kesana yuk lah tapi jauh mas Yunusnya bilang begitu tapi jauh ini harus nempu sawah ala orang tinggal lurus kesitu ini kok nyampe yuk akhirnya apa mas Bejo ditemenin sama beberapa warga yang sama-sama tertarik juga waktu itu buat datang kesana akhirnya apa mas Yunus mas Surib itu tetap tinggal di tempat tersebut gak pindah kemanapun mas Bejo sama dua orang warga itu penasaran akhirnya memutuskan pergi kesana udah dilarang bukan dilarang sebenarnya ya kayak mas Surib itu udah bilang hati-hati gitu malem-malem nyebrang sawah cuma layar tancep ini juga bentar lagi paling abis ini udah tengah malem kata si mas Surib iya tapi aku penasaran pengen lihat gitu itu siapa sih yang nanggep kok di tengah kebun gitu kan akhirnya udah jalan mas Bejo sama dua orang warga tersebut menembus sawah masih kelihatan waktu itu nah samar-samar mas Yunus itu melihat dari tempat tadi ini udah lumayan cukup jauh ya 50 meter lebih lah udah jalan kesana si mas Yunus itu melihat dari arah kanan di sawah di ujung sana itu ada beberapa orang yang jalan dari sebelah kiri pun menyusul ada beberapa orang yang jalan gak terlalu terlihat jelas tapi kelihatan loh itu ada yang ngedeketin si Bejo dan kawan-kawan gitu kan ngasih tau mas Surib sama warga yang tersisa disana itu loh kok kayak ada yang datang kesana lagi jangan-jangan rame ya mereka mau nonton juga atau gimana oh iya bisa jadi diperhatikan terus tapi perhatiannya gak semuanya begini sambil ngobrol gitu dilirak-lirik begitu kan ini si mereka tuh kayak ngobrol atau gimana kemudian udah si mas Bejo lanjut ke arah sana ke arah itu tadi layar tancap itu seingetnya mas Yunus yang memperhatikan Bejo itu udah kecil gak terlalu kelihatan waktu itu itu udah nyampe belum ya ada sempat omongan seperti itu mereka udah pada nyampe belum ya wah alamat lama nih kalau kayak gini kalau mereka ikut nonton juga waktu itu udah eh gak beberapa lama mungkin kurang lebih sekitar 10 menit setelah obrolan tadi terakhir itu suara dari depan sana itu mati tep gak ada suara sama sekali yang ada disana nyadar pada nengok semua kesana kan kok suaranya ilang plus disitu udah gak ada cahaya lagi itu kayaknya udah selesai atau jangan-jangan mati lampu kali mati lampu kali ada yang bilang seperti wah iya kayaknya mati lampu itu dieselnya kayaknya kurang solar habis solar atau gimana masa matinya mendadak perasaan tadi tuh masih hidup gitu ya lagi adegan apa gitu gak terlalu jelas kok tiba-tiba mati oh ya berarti bentar lagi bejok sama itu bentar lagi paling pulang dah mereka pun lanjut ngobrol lagi ada mas siapa mas Yunus itu udah mulai rebahan karena lumayan cukup capek punggung gitu karena gak ada senderan disana ya udah mulai rebahan mas Surib juga sama udah mulai rebahan warga itu masih duduk-duduk sambil ngobrol mereka gak terasa udah hampir jam setengah satu malam waktu itu mereka gak ada yang bawa handphone belum punya lah waktu itu mas Surib dia karena bosnya jadi dia tuh pake jam tangan kebiasaan lah kalo mas Yunus dan yang lain-lain boro-boro gitu ya gak kepikiran cuman si mas Surib memang gayanya itu udah agak sedikit beda pake jam tangan diliat jam tangan udah setengah satu kok bejok gak pulang-pulang kok lama perasaan udah ini kan udah lama tadi harusnya dia tuh udah jalan pulang kalo emang disana udah selesai ada yang celetuk ketemu cewek kali disana kenalan katanya begitu ya tapi kayak gitu udah obrolan itu pun lewat sampai hampir jam satu pagi si mas Bejo itu belum pulang nah disana pun mulai ada pertanyaan gitu kan mulai ada rasa khawatir Rip kok Bejo belum pulang ya Rip iya juga ya terus gimana kata si ini kata si mas Suribnya ya kita ini aja kali ya Rip kita tengokin kesana ya mas Suribnya tuh males gitu ya aduh akunya tuh capek gitu aku disini aja kamu aja kalian aja deh kesana yang nyamperin Bejo atas si mas Suribnya akhirnya apa mas Yunus pun ya sudah karena kasihan gitu kan khawatir juga yuk kita tengokin kesana yuk mas yuk ada beberapa warga yang memang usianya lebih tua gitu mas tengokin kesana yuk ayo ayo tengokin tengokin mas Suribnya aku jaga disini ya ini gak enak soalnya ada adikku sama bapakku disini mas Yunus juga gak keberatan dengan itu ya ya Rip kamu jaga disini aja lagian kan banyak barang-barang ya ya mereka bertiga lagi waktu itu mas Yunus sama dua warga itu datang kesana ngelewatin sawah daerahnya tuh bener-bener sepi kok gak ada orang keluar ya dari area situ apakah pulangnya kesana semua memang di seberang sana itu ada kampung lagi apakah mereka pulangnya kesana semua jangan-jangan ini orang kampung sebelah sana ya yang nanggep katanya di makin deket makin deket makin deket mas Yunus pun kayaknya tadi si Bejo sama itu ngobrol-ngobrol ketemu sama orang lain kayaknya di area titik ini deh kira-kira dimana ya yaudah kesana lagi kesana lagi udah deket udah deket makin maju makin maju itu kondisinya itu sebenarnya agak sedikit lumayan gak memungkinkan ya bukan gak memungkinkan tapi lebih ke susah untuk dijangkau begitu mereka deket ke area kebon tersebut tanahnya tuh sedikit agak lebih tinggi cuman dikelilingin sama semak belukar yang lumayan cukup lebat lah ini kok banyak semak belukar seperti ini 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 kenapa gitu apa namanya gimana kita lewatnya pada bingung semuanya lewat sini lewat sini dilongok-longok begini harusnya tuh acara tadi layar tancapnya disini tapi kok gak ada apa-apa sepi disitu si apa sih mas Yunus pun udah berpikir mas jangan-jangan layar tancapnya emang gak ada kali mas maksudnya gimana layar tancap setan kali kata si mas Yunus iya juga ya warga pun kayak gitu sependapat akhirnya iya juga ya Yunus ya terus gimana harus kita pulang gak gak tunggu dulu kita udah sampai sini kita cari bejok akhirnya apa karena gak ada tanda-tanda sama sekali akhirnya dipanggil-panggil bejok gitu sama nama-nama warga yang lain dipanggil-panggil gak ada sautan sama sekali mereka pun akhirnya terpaksa ambil jalur ke kanan lumayan cukup jauh sekitar ya ini hitungannya 50 meter 50 meter gitu ya karena yang diceritakan sama mas Yunus itu seperti itu kesana gak ada siapapun ke kiri karena ini banyak semak belukar ya itu pun gak ada siapapun ternyata di sebelah kiri itu ada jalanan kecil itu yang udah dibersihkan jadi bisa naik ke area kebun tersebut mereka pun naik kesana disitu nemu bejok sama dua warga yang lain posisinya itu tergeletak disana tertidur di atas rumputan yang aduh serem dengeri disitu ini pasti banyak ularnya kalau disini kok mereka bisa tidur seperti itu ya apa namanya si ini gak usah ngomongin cahaya segala macem karena mereka tuh bawa senter karena perjalanan ke sawah itu kan lumayan cukup gelap jadi mereka tuh pakai ini gak disebutkan sama si mas Yunus tapi kita bayanginnya tuh seperti itu disenterin wah ini si bejok ini si bejok bejok dibangunin gitu kan enggak bangun bangun lah ini gimana gitu bejok sama dua orang yang lain pingsan mereka disana ditungguin gitu kan di apa namanya dipukul-pukul pipinya bejok bangun bangun kurang lebih sekitar 10 menit barulah mas bejok itu bangun saat bangun itu kayak orang pelonga pelongu pelonga pelongu gitu dia kayak orang bingung jok ini Yunus katanya ini Yunus gak ngomong apapun warga yang lain pun gak ngomong yoyoyoy bangun bangun kita pulang kita pulang diangkat pun nurut-nurut aja tapi mas bejok itu gak ngomong apapun termasuk dua warga yang lain akhirnya dibawa dengan susah payah menuju ke lokasinya mas surit begitu udah deket itu dipanggil-panggil rib-rib gitu rib mas surit pun keluar apa namanya mas surit pun kaget gitu kenapa kenapa bejok kenapa karena terlihat di papah begitu ya loh bejok kenapa gak tau rib gak tau rib ini suruh istirahat dulu suruh duduk suruh duduk mas bejok pun duduk disana jok tidur-tidur tiduran dia nurut banget cuman gak ngomong apapun dia tuh cuman kayak orang bingung nurut begitu aja yang warga yang lain juga sama suruh tiduran nurut suruh bangun lagi juga nurut dia tuh gak komplain gak apa ya sampai akhirnya ini kenapa kata si mas surit ini kenapa seperti ini diceritakan sama mas Yunus kita nemu bejok dan ini itu kondisinya itu udah seperti ini dia tuh lagi tertidur dia tuh mereka tuh semuanya pingsan mas surit pun nyambung waktu itu nurut jangan-jangan itu layar tancapnya gak ada ya emang gak ada rib gitu waduh itu berarti layar tancap setan dong kata si mas suritnya iya emang layar tancap setan gak ada bekas sama sekali disana ada keramean atau apa lagian disitu tanemannya tuh lebat taneman selong taneman turi atau apa begitu ya itu kayak gitu banyak tanem ada pohon kelapaknya juga disana itu lumayan cukup lebat gak mungkin lah bikin acara disitu gitu serem juga rumputnya juga lumayan tinggi-tinggi berarti gimana dong wah ini si bejuk gawat ini si bejuk gawat akhirnya dipanggil lah biasa ya ada salah satu warga disana panggil si ini aja apa ya ada seorang ustad disitulah yaudah panggil panggil akhirnya berdua kesana panggil gak lama setelah itu datang lagi mereka kurang lebih sekitar lima karena panggilnya tuh sambil lari gitu mungkin suruh buru-buru akhirnya ustad itu pun datang ini kenapa ini kenapa Pak ustad kita tadi lihat seperti ini seperti ini nah si bejuk sama dua orang ini tuh kesana gak pulang-pulang kita samperin kita nemuin mereka tuh kondisinya seperti ini udah singkat cerita langsung ditanganin sama Pak ustad tersebut ya alhamdulillahnya gitu gak pake lama si bejuk mas bejuk sama dua warga tersebut itu siuman siuman dalam artian begini tadinya emang udah siuman udah bangun tapi kan gak sadar gitu kayak orang melongo kayak orang bingung seperti itu nah kali ini tuh kayak begitu di itu kayak pelan-pelan dia tuh ngeliat udah mulai kenal satu persatu nus rib gitu sama warga-warga yang lain itu udah mulai dikenalin yang lain juga udah mulai sadari salamdulillah kamu udah pulang kamu udah pulang Jok gimana ceritanya Jok gimana ceritanya kan pada penasaran disitu kan Pak ustadnya dibikinin kopi wah ini bakal sampai pagi nih ngobrol-ngobrol disana mas bejuk sama beberapa warga iya kita tadi ya jalan kesana iya jalan kesana terus itu ada beberapa orang nyamperin itu nawarin tikar mas mau pinjam tikar mas mau pinjam tikar gitu waduh pak enggak pak saya enggak mau pinjam tikar katanya mas pinjam tikar itu disana nanti susah duduknya mas pinjam tikar aja mas gratis mas gratis kata si bapak bapak tersebut ada beberapa orang itu nawarin semuanya seperti itu dalam artinya mas bejo ala gratis gratis paling ini juga jebakan giliran mau pulang nanti dimintain duit pak enggak pak boten kata si mas bejo mas enggak apa-apa mas jangan boten boten begitu enggak apa-apa mas ini dipinjam aja dipinjam malah maksa buat minjamin tikar akhirnya mas bejo pak ini tikarnya tak pinjam tapi saya enggak mau bayar pak saya enggak bawa uang masalahnya habis selametan itu disana mau dibangun rumah baru habis selametan saya enggak bawa uang iya enggak enggak apa-apa mas ini emang gratis mas enggak bayar dipakai aja dipakai aja iya pak iya pak tapi disana ya pak ya saya tuh mau nonton layar tancap katanya iya iya mas enggak apa-apa silahkan akhirnya apa mereka pun naik ke atas sana menurut mas bejo mas unos kan juga ngomong jo kamu gimana naiknya ke atas sana ya aku naik disuruh naik tinggal naik aja enggak loh jo itu semak belukar itu lumayan cukup lebat disana susah loh yang enggak tahu yang aku lihat ya aku cuma naik aja kata si mas bejo mas bejo pun melanjutkan apa namanya tikar tadi itu dibawain mas mau duduknya dimana mau duduknya pak disini aja pak disini digelarin lah beberapa tikar gitu lupa ini satu aja cukup kami cuma bertiga kata mas bejo enggak apa-apa mas dari kami juga gratis dipakai aja mas satu orang satu tikar ya gratis mas enggak bayar akhirnya digelarlah tiga tikar setelah tikar itu digelar duduklah mas bejo itu satu-satu beneran gitu mas bejo sampai ngomong enak ini kita bisa tiduran disini kata si mas bejo di depan itu ada layar tancap ini layar tancapnya lumayan cukup jauh berapa belas meter di depan di depannya itu banyak orang-orang lagi pada nonton jadi posisi mereka itu paling belakang sama di depan pun itu juga pada pakai tikar gitu dialasin wah ini enak ini ada tikar begini kata mas bejo kita bisa nonton sambil tiduran warga yang lain pun setuju nah si bapak-bapak yang minjemin tikar tadi itu langsung pamit mas udah ya mas ya ini tikarnya dipakai aja mas kalau dingin digulung aja tikarnya katanya begitu jepah maturnowon tapi gratis ini kan pak beneran gratis mas gratis kalau permisi rumiyin katanya saya tuh permisi dulu bapak-bapak itu pun pergi begitu aja mas bejo pun kok aneh ya gitu orang kok baik-baik gitu ya kok banyak orang baik tersisa udah mereka pun nyantai begini durasinya tuh gak lama setelah itu mas bejo lagi posisi tiduran kepalanya disenderin pakai tangan begini sambil nonton layar tancap tikernya tuh aneh di ujungnya tuh kayak kelebat-kelebat kayak ketiup angin terbang-terbang gitu di ujung-ujungnya mas bejo pun nengok ngeliatin yang lain juga kok tikernya begini ya kata sih mas bejo iya iya kok begini kayak mau terbang padahal anginnya disini gak terlalu kerasa kata salah satu warga iya iya eh lama-lama yang tadinya pelan itu makin kenceng begitu mas bejo mau bangun sama warga yang lain itu entah kenapa badan itu tuh rasanya berat buat bangun sampai akhirnya tikar tersebut itu ngegulung mas bejo bener-bener ngegulung begini nyet mas bejo pun teriak-teriak ini apa ini jangan guyon jangan guyon apa namanya ya kayak merontak-rontak eh jangan bercanda jangan bercanda jangan bercanda begini mas bejo kayak gitu mau ngebedal bedal itu gak bisa tikar itu makin nyet makin nyet disitulah mas bejo baru nyadar kalau tikarnya itu baunya gak enak jadi ada satu sisi begini kan nempel ke mukanya begitu itu tuh baunya kata mas bejo bau kayak koreng katanya begitu mungkin bau bacin bau amis gitu ya bau sesuatu yang busuk mohon maaf ya kata mas bejo itu seperti itu baunya kayak gitu mas bejo pun udah gak bisa teriak-teriak aku ini kok yuk dikelipet ulo katanya ulo piton aku itu kayak dililit ular piton kenceng banget makin kenceng makin kenceng makin kenceng yang nahan bau yang seperti itu juga lumayan cukup berat akhirnya mas bejo itu kayak ngantuk-ngantuk-ngantuk pingsan lah dia tidur atau gimana gitu ya mungkin peredaran darahnya gak lancar atau ke otak dia pun jadi kayak gitu pingsan gak bangun-bangun lagi udah itu nah saat mas bejo sebelum pingsan sesaat itu layar tancap itu mati sepi gak ada suara apapun bener-bener senyap mas bejo manggil yang lain si ini si itu gak ada sautan sama sekali jadi seolah-olah kayak mas bejo disana itu sendirian yang lain pun mengalami hal yang sama seperti itu nafas sesak segala macem gak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya itu tadi kok mati bener-bener sama dari tiga orang itu pengalamannya itu sama baunya itu loh yang aku gak kuat mereka itu pingsan setelah itu nah begitu pingsan sadar-sadar ya gak tahu aku sadar-sadar disini kata si mas bejo lo jo kamu jalan pulang dari sana-sini tak pegangin begini kamu gak sadar ya mas Yunusnya itu nanya enggak aku gak inget sama sekali ya kalian aku juga gak inget seuntung gak apa-apa akhirnya ustaznya pun cerita ya itu apa yang nawarin kalian itu bukan orang katanya begitulah itu apa Pak Ustad ya gak tahu sebutannya itu apa saya tantiker atau apalah begitu ya tapi gak tahu kalau di Jawa Barat itu ada ya ulung samak atau apa kalau gak salah cuman dia itu cenderung di sungai kalau ini tuh enggak ini tuh di area persawahan jadi ngegulung begitu sampai Mas Bejonya pingsan ada pertanyaan kalau misal Bejonya gak ditemuin sampai besok gimana aduh kalau itu saya gak tahu kalau urusan umur urusan apa yang terjadi saya gak tahu kata si Pak Ustadnya kemungkinan ya ya semoga bisa sembuh sama aja mungkin sama aja jadi Pak Ustadnya juga ngasih jawabannya itu gak memuaskan Mas Yunus itu berharap wah kalau ini ketemunya sampai besok Bejonya mati gitu misal begitu ya berharapnya seperti itu tapi ternyata enggak enggak ngasih jawaban apapun dan itulah pengalaman akhirnya mereka begadang sampai pagi tikernya mana ada yang nanya seperti itu ya ya namanya tiker kayak gitu udah selesai mungkin hilang kata Pak Ustadnya cuman itu aja hati-hati ya ini bentuknya tuh layar tancap bisa jadi nanti suatu hari bentuknya itu wayangan bentuknya gendingan atau bedang dutan atau apa macem-macem bentuknya yang penting hati-hati aja terutama sampean Mas Surib yang mau tinggal disini jangan tergoda dengan sesuatu yang enggak wajar yang muncul di area ini ya pesannya seperti itu dan mereka pun akhirnya sampai pagi sampai subuh nah subuh baru mereka itu pada pulang itulah satu pengalaman bukan Mas Yunus yang mengalami tapi rekan-rekannya Mas Yunus melihatnya gitu ya dan menurut pengakuan dari Mas Bejor rekan-rekannya tersebut itu kondisinya kejadiannya seperti itu itu aja terima kasih Mas Yunus ya Mas Yunus mohon maaf kalau tadi salah-salah nyebut nama mohon maaf kebiasaan jadi itu terima kasih Mas Yunus di Klaten ya di Klaten Jawa Tengah mohon maaf kalau misal banyak kekurangan disana-sini dalam ngebawain cerita ini untuk kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan cerita berhubungan dengan tikar tadi kalau gak salah di Jawa Barat itu ada namanya ulun samak kalau gak salah mohon diralat ada cerita masuk berhubungan dengan ulun samak ini tapi gak sekarang bawainya mungkin nanti ke depannya lah kita gak tahu terima kasih banyak itu tadi jaga kesehatan kawan-kawan semuanya doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horror doa terbaik dari kami juga untuk saudara-saudara kita di Palestina sana semoga selalu diberikan kemudahan semoga selalu diberikan sesuatu yang terbaik amin termasuk untuk kita juga disini jaga kesehatan kawan-kawan semuanya salamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati